Iya apa bahasanya bertepuk sebelah tangan Halo guys, Wigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal Thank you so much love for sending me the intro I have a personal message for you at the end of this video So stay tuned Now Paranormal edisi kali ini spesial banget Temanya full jejepangan Dari intro hingga Tadi gue pengen bilang kostum sih Cuma gue gak jadi pake kostum karena satu dan lain hal Anyways gue pake kostum di konten selanjutnya Karena it's Spooktober month It is going to be a Halloween week special And yes, meow, I know you're here Semoga lo disini ya Karena gue taruh intro lo itu di spesial konten banget It's going to be an interesting topic Dan ini memang kejadiannya di Jepang Dan masih baru Nah kasus Jepang yang mau gue bahas hari ini adalah Kasus yang baru terjadi di bulan Juli 2023 kemarin Yaitu adalah The Tamura Family Case Atau kasus keluarga Tamura Siapakah keluarga Tamura ini? Sebelum kita ngebahas lebih dalam Here's Paranomer Jepang yang baru terjadi di bulan Juli 2023 kemarin Kita mulai dari kepala keluarga atau si bapak dari keluarga Tamura Yaitu adalah Tamura Osamu Bapak Osamu ini dikenal sebagai seseorang yang senang belajar dan rajin Di samping itu layaknya orang normal Bapak Osamu ini juga punya hobi dan kesenangan sendiri Terutama di bidang musik Makanya nih semisal ada waktu kosong Bapak Osamu ini pasti nyepetin buat main musik Salah satu instrumen pilihannya yaitu adalah gitar Setelah puas ngeband dan menikmati masa mudanya Bapak Osamu mulai deh tuh mencari kerjaan yang berwujud berkecimpung di bidang kedokteran Keren gak tuh lebih tepatnya sebagai pesikiater Nah sebagai pesikiater Bapak Osamu ini dikenal sebagai orang yang cukup aktif Dan disenangilah sama kolega-kolega kerjanya Eventually Bapak Osamu ini ketemu juga lah sama jodohnya Kayaknya segampang itu ya dapet jodoh ya Terus script writer gue mau nulis begini Mudah-mudahan Kak Sasha kecipratan juga Amin Amin Nah jodoh yang dimaksud ini adalah seorang perempuan bernama Hiroko Nah kita panggil aja Nyonya Tamura Nyonya Tamura ini adalah seorang manga artis Yang punya kerjaan sampingan di salah satu salon kecantikan di daerah mereka tinggal Sebagai independen manga artis ini Nyonya Tamura juga gak jarang ikut beberapa acara atau konvensi manga Dengan maksud buat apalagi kalau bukan menunjukkan hasil karyanya itu Sampailah di tahun 1994 Ini tahun dimana pasangan Osamu akhirnya dikaruniakanlah seorang anak perempuan Yang dikasih nama Matsumoto Rangiko Bukan itu gue Enggak dong Nama anak perempuan mereka itu adalah Tamura Runa Jadi kita panggil Runa aja Nah sedihnya nih Si Runa ini punya masa kecil yang bisa dibilang kurang bahagia Lah lah kok bisa kan bapaknya dokter Terus ibunya itu manga artis Berarti kan they're loaded Kayak Well the thing is Semasa kecil dan sekolah Si Runa ini adalah seorang korban bully Now how the hell Mungkin karena temen-temennya itu tau Kalau ibunya itu adalah seorang manga artis Jadinya si Runa ini sering lah diledekin sama temen satu sekolahnya Diledekin punya muka kayak karakter kartun Nah Emang itu bully ya teh? Karakter kartun? Gue kalau misalnya dikatakan ibu Kalau kayak kartun Kayaknya kan jadi imut gitu Oh masa sih? Kalau kartunya lucu ya jadi berasa imut Tapi anyway Anyways yang kasiannya lagi Si Runa ini gak punya temen cewek lain yang bisa ngebela dia So she was all low Udah gak punya temen Terus kena bully Terpaksalah si Runa ini mesti membela diri dengan caranya sendiri Nah kejadiannya ini Pas si Runa masih SD Karena udah kesel dan muak sama kelakuan temennya Terus ngeledekin dia Akhirnya si Runa ini membela diri dengan cara mengambil karakter Dan ngejar temen-temennya itu Bukan temen sih Dikejar dong Sembari megang karakter Ngeri gak tuh? Nah sebelum kejadian sesuatu yang gak diinginkan Untungnya mereka nih udah dipisahin duluan lah Sama si Runa yang ngebari bawa karakter gitu Walaupun udah dipisahin Si Runa ini masih sempet bilang gini ke temennya yang dia kejar Kalau sampai berani ngatain gue lagi Gue bunuh lho Nah kayak gitu tuh bahasa Jepangnya Apakah gak angkat tangan tuh orang-orang yang dikejar ya kan? Mulai dari sinilah temen-temen yang awalnya ngatain dia Mulai berkurang dan bahkan sampai ngejauh Boca kecil mana sih yang kagak sedih gitu Karena yang ngeliat boci lagi main seru sama temen-temennya Nah dia nih dijauhin bener-bener outcast Nah with that being said Buat si Runa Kesedihan ini ditutuplah sama perlakuan orang tuanya Yang sangat ngebanjain Runa ini Salah satu alusannya juga Karena si Runa terpaksalah harus ngejalanin treatment psikiatrik Tanpa disadari juga Ini merupakan turning pointnya di kehidupan Runa Sebagai perempuan yang punya masa kecil cukup keras dan kurang bergaul Runa ini tumbuh lah menjadi perempuan dewasa Yang bisa dibilang kurang stabil Secara gitu kan Dengan trauma di masa kecilnya ini Runa terpaksalah harus menjadi anak kecil yang penyendiri Yang dimana ini masih terus ada Sampai Runa tunggu dewasa Sampai mikir dia gak bakal mau yang namanya menikah Dan punya statement kalau dia ini benci banget sama laki-laki Disamping itu Runa juga menilai dan menganggap dirinya itu sebagai lesbian Atau kadang-kadang bi-seks Bingung kan lo benci laki-laki tapi dia bi-seks Mungkin itu hanya untuk kepuasan aja Bukan secara romansa gitu loh T Jawab dong Nah begitulah kira-kira tentang kehidupan keluarga Tamura Yang tinggal di daerah Sapporo, Hokkaido, Jepang Now fast forward yoh Karena dia udah dewasa Disini Runa udah mulai berani deh buat bersosialisasi lagi Dimulai dengan bersosialisasi secara online atau lewat sosial media Sesuai perkataannya nih Yang mau jadi lesbian Si Runa ini bersosialisasilah dengan sesama lesbian Ketemulah dia dengan salah satu lesbian dengan nama Kayaknya kata lesbian banyak banget deh Ketemulah dia dengan salah satu lesbian juga dengan nama Tomocan Now the thing is yang gak diketahuin disini oleh Runa adalah Tomocan yang dia kenal lewat sosial media ini dan mengakui bahwa dia itu lesbian Si Tomocan ini cuma sebuah persona dari seorang bapak-bapak yang berumur 62 tahun Dengan nama asli Ura Hitoshi Ya dia bapak-bapak nge-cross dress gitu ya sebagai perempuan Tapi mengakui kalau dirinya itu lesbian yaudah Nah di mata keluarga dan orang sekitarnya Hitoshi atau si Tomocan ini Dikenal sebagai seorang yang low profile banget dan santuy Mereka juga tau kalau Hitoshi ini cuma seorang pekerja kantoran 9 to 5 biasa Ini diyakinkan juga sama keaktifannya Hitoshi Di lingkungan tempat dia tinggal Udah sibuk sama kerja kantoran Ditambah lagi kegiatan lingkungan atau di perumahannya dia Nah si Hitoshi ini makin gak punya waktu deh tuh buat istri dan dua orang anaknya Yes He got a whole family Two kids too Lah kok bisa ya dia gak bisa nyisiin waktu sama istri dan anak-anak Kayak iya kan tadi gue bilang Dia ini mempunyai kehidupan lain sebagai Tomocan atau double life Nah sampe sekarang lu nyambung ya Tomocan itu Hitoshi Oke Persona Tomocan ini adalah saat dimana si Hitoshi ini berubah jadi perempuan Dengan cara berdandan lah ya kayak seorang perempuan Dengan pakaian-pakaian perempuan juga Aktivitas ini disebut crossdressing Yang tadi gue bilang kan Gak sampe itu aja sih Si Hitoshi ini juga gak jarang lah Nge-upload foto-foto ketika dia lagi crossdress Di sosial medianya Yang dimana banyak yang ngakin kalo dia itu bukan drag sama sekali Yaudah kayak perempuan biasa aja Yang who is a lesbian Disanalah dia banyak bersosialisasi sama cewek-cewek muda Berkisaran 20an tahun ke atas Yes what I'm talking about Cewek-cewek yang bersosialisasi dengan dia merupakan cewek asli Bukan sesama drag atau crossdresser seperti dia Thus Nih gue balik lagi ya Makanya dia bisa kontekkan lah Sama si Runa ini Disini konteks ya Runa juga taunya Tomo-chan itu adalah perempuan Who is a lesbian Gue belum selesai nih tentang Tomo-chan Tomo-chan ini cukup dikenal di daerah Red Light District Atau kayak nightclub Dunia malam Dunia cinta satu malam gitu lah Tempat dimana dia biasa nongkrong Dan nyari Nyari cewek-cewek Dengan cara berpose sebagai Tomo-chan Si Hitoshi ini Bisa dengan mudahnya masuk ke klub malam Kan gak jarang juga klub di Jepang Ataupun di dunia ini lah ya Yang dimana ngadain namanya girls night out Yang dimana itu tuh cewek-cewek dapet free entry Atau masuk gratis Nah cara lain yang biasa dipake sama Tomo-chan Supaya bisa masuk adalah Masuk barengan rombongan cewek-cewek lain Yang udah dia kenal deket Jadinya bodyguardnya udah kayak biasa aja Dan masukin aja tuh Grombolan cewek Without noticing Ada si Tomo-chan ini Kalo udah masuk klub ini Yang gawat adalah Hitoshi ini yang berpose Masih sebagai Tomo-chan Mulai dia tuh beraksi Ngedeketin cewek-cewek Buat dia bawa pulang Mending bawa pulangnya tuh smooth gitu ya Tapi dia udah nge-harass duluan And I think Mungkin anak-anak yang suka clubbing disini Ah itu udah biasa kamar Yang pegang-pegang gitu And it's still a sexual harassment Okay So yes jeleknya ini Si Tomo-chan ini udah di blacklist Sama beberapa club di Jepang Karena dia ini suka nge-harass Tanpa consensual You know what I'm saying And you probably say Gak ada yang consensual Emang-emang sering dipegang-pegang aja Okay but that's not me So yes like I said Dia itu sering lah Mengambil advantage Cewek-cewek yang udah mabok parah Terus dipegang-pegang Dicium Sampai akhirnya tuh dibawa keluar Untuk begitu Dan yang lebih gilanya lagi Tomo-chan atau Hitoshi ini Biasanya melakukan begitunya Tuh di alley Atau bukan di hotel sama sekali Jadi bener-bener It's really really degrading Nah gue belum sampai situ aja Hitoshi ini tuh bisa-bisanya loh Sampai Nyintipin cewek Di beberapa public bathroom Dan ini udah banyak sering terjadi Soalnya dia udah di-band juga Di beberapa public bathroom Nah kan Gak cuma di nightlam doang Tapi di toilet umum aja Dia di-band loh Public bathroom itu ada mukanya orang Terus ada mukanya Mukanya dia ada tuh Tomo-chan Setelah lumayan lama lah Contactan sama Hitoshi Atau Tomo-chan ini Secara online Akhirnya mereka sepakat lah Buat ketemuan di salah satu Club malam yang ada di Red District Berangkatlah Runa ke lokasi Yang udah disepakati Dan bener aja Disana Runa ketemulah Sama Hitoshi Yang lagi berpose Sebagai Tomo-chan Disini Runa yang ngerasa Seneng banget Akhirnya bisa ketemuan Sama temen online-nya Tentu saja dia gak sadar Kalau Tomo-chan itu Bukan perempuan beneran Apalagi lesbia Di Karnakang Pas lagi dia ketemu itu Again itu di Club Malam Red District Dimana itu Lampu-lampu clubbing Yang gelap Gelap nyala lagi Gelap terang-gelap terang Mentereng-mentereng gitu Jadi agak susah juga lah ya Buat ngeliat secara saksama Muka si Tomo-chan ini Seperti apa Yang Runa tahu Dan rasain disana Pokoknya dia seneng banget Dan menikmati His company dan Euphoria Club Malam tersebut Damn She was really in the field Ya gak Teng Pertemuan pertama itu aman Runa masih bisa pulang Dengan selamat Fair of fact Di Club Malam Tempat mereka pertama kali ketemu itu Bapaknya Runa Yaitu Bapak Osamu Tamura Juga ada disana Nah hold on yo Bapaknya ngikutin gitu ya Kayaknya ribet banget gak sih Kita mau clubbing Bapak kita ngikutin Bapak yang baik sih Cuma agak Yaudah lah Hitoshi alias Tomo-chan Yang punya perasaan Sama kayak Runa Nah hold on Perasaan Iya Fairly kalau Runa itu Menurut Tomo-chan Bukan seorang perempuan Yang biasa Yang bisa dia You know Mainin Enggak Dia punya perasaan Mulailah dia bertingkah Dan udah menganggap Runa sebagai pacarnya Uuuuh Jadi ibaratnya Kalau di fanfic nih ya Runa tuh The only exception gitu kan Kayak kamu bukan perempuan Yang aku mainin Udah deh tuh Dia cerita ke temen-temennya Kalau dia baru aja ketemu Dan macarin cewek yang paling cantik Yang padahal aslinya ketemu juga baru sekali Exactly Lu juga bingung kan Dikira paling Oh udah ketemu tujuh kali Enggak Mereka udah kayak As if in a relationship Baru pertama kali ketemuan itu Kenal deket juga Kagak Hashtag The Lulu Beberapa hari setelah itu Hitoshi yang masih berpose sebagai Tomo-chan Ngubungin si Runa Dan ngajak ketemuan lagi lah Di salah satu restoran Di daerah Susukino Berangkatlah si Runa ini ke restoran itu Kali ini dia gak ditemenin sama bapaknya Disini Tomo-chan bertingkah lagi Dengan cara menunjukkan identitas aslinya Yes Jadi kelihatan berkelihatan Kalau dia ini adalah seorang bapak-bapak Yang berumur 62 tahun Gak ada lampu clubbing Dan ini restoran full lighting Left right up and down Dan kali ini Dia bersikap lumayan agresif ke Runa Agresif as if Udah dilecehkan gitu loh Runa yang kaget dan sakit hati Sekaligus takut Untung masih bisa lepas Dan larilah pulang ke rumah She couldn't believe it Ternyata si Runa juga udah punya feeling Exactly Jadi bukan si Hitoshi Kun doang Dengan perasaan yang jengkel Marah dan sedih Runa langsung lah cerita semuanya Apa yang terjadi ke bapak dan ibunya ini Orang tuanya yang marah dan emosi juga Sama kelakuan si Hitoshi atau Tomocan Langsung sepakat lah buat ngubungin dia Dan bilang ke Hitoshi untuk jauh-jauh dari anak kita Gak usah lagi menghubungi Runa Kalau sampai iya Hitoshi bakal dilaporin ke polisi Wow this is serious right Now fast forward y'all Untuk beberapa minggu Si Hitoshi emang sempet deh tuh gak keliatan Dan gak ngehubungin Runa sama sekali Sampai ke suatu saat dia nekat Ngubungin si Runa lagi Gak tanggung-tanggung ya Ngajakin ketemuannya di love hotel Atau hotel yang diperuntukkan untuk Ya emang buat begituan lah ya Ya emang udah banyak dan normal lah di Jepang Disini juga banyak sih Tetapi kali ini Si Runa ini pinter Dan langsung lapor ke orang tuanya lah Si Bapak Osamu Bukannya lapor ke polisi sesuai kesepakatan Tetapi dia mempunyai cara lain Di awal Juli tahun 2023 kemarin Si Hitoshi ini check in lah ke love hotel Bareng sama satu cewek Yang katanya pake baju lengan putih Celana panjang putih Dan topi hitam Percaya gak percaya Cewek ini yang dimaksud adalah Siapa lagi kalo bukan Runa sendiri Masuklah mereka ke salah satu kamar Dan kamar itu punya nama dan tema Yaitu adalah The Pink Room Singkat cerita Setelah mereka melakukan apapun itu Ya mereka lakukan Exactly Si Runa dan Tomo Chan itu Sempat berhubungan badan Gue lanjut Yaudah deh mereka selesai begituan Si Hitoshi atau Tomo Chan ini Masuk ke kamar mandi Mulailah si Runa ini Gimik deh tuh Ikut-ikutan masuk ke kamar mandi juga Otomatis seneng lah ya Lihat si Hitoshi yang seneng dan lengah ini Si Runa ini langsung lah Pelan-pelan jalan nyamperin dia Begitu udah deket Dan sekiranya si Hitoshi ini Bisa dipeluk lah dari belakang Oke Disinilah si Runa Tiba-tiba ngeluarin pisau Dan langsung nusuk lehernya si Hitoshi berkali-kali Muncrat itu darah kemana-mana Karena ini kejadiannya cepet dan tiba-tiba banget Si Hitoshi ini gak sempet lah Belan diri ataupun ngelawan Dan disini tentu saja si Hitoshi ini sudah mening dunia Dikarenakan kondisi Hitoshi ini seperti itu Runa dengan gampangnya Motong kepalanya Dengan gergaji yang dia udah siapin Yes Setelah udah ditusuk-tusuk lehernya Kepalanya juga dipotong dong Pakai gergaji Yang udah disiapin Lo bingung kan Nah kelar itu semua Runa ganti baju Dan langsung deh tuh beres-beres ya Kan nyempetin beresin barang-barangnya si Hitoshi Termasuk baju-baju Identitasnya Hitoshi Dan lain-lain Sekarang masuk potong Kepalanya Hitoshi Tomocani dalam tas Masukin ke koper lagi Sekitar jam 2an subuh Runa kelihatan deh tuh keluar dari kamar Dan turunlah ke lobby Runa yang tadinya masuk ke hotel Pakai baju serba putih dan topi hitam Sekarang keluarlah pakai baju serba hitam Terus ketambahan topi dan masker kali ini Setelah Runa jarang keluar dari lobby hotel Dan jaraknya agak jauh lah Yaitu dari hotelnya Runa dijemput lah sama siapa coba Ya siapa lagi kalau bukan si ayah tercinta Bapak Osamu Di samping itu Selain ngejemput si Runa Si bapak Osamu inilah Ternyata juga menemani Runa Buat berbelanja gergaji Dan keperluan lainnya dong Sebenernya apa yang terjadi Sama si Hitoshi Tomocan ini Bukan perbuatan si Runa sendiri Tetapi juga si bapak dan ibu tercinta Maka tadi gue bilang kan Dia gak langsung lapor polisi They have another place Sampai di rumah mereka pun langsung Nyerahin potongan kepalanya Tomocan ini Ke si ibu Supaya bisa disembunyiin lah Di dalam freezer yang udah mereka siapin Jadi mereka ber-berkalkulate banget ya Alat-alatnya tuh udah di list kali Esok harinya Runa dan bapaknya ini Kembali ngejalanin hidupnya Seperti biasa aja Si bapak kembali ke rumah sakit sebagai pesikiater Si Runa juga bisa-bisanya cabut Pake mobil bapaknya ke kelam malam lagi Untuk parti dan ngelepas stresnya Deo Kalau si Nyonya ini Alias ibunya Masih kaget dan tidak menyangka Bahwa apa yang dilakukan oleh suami Dan anaknya ini Sangat sadis Dan itu kejadiannya baru kemarin malam ya gitu loh So what happened here is Si Nyonya memutuskan untuk nelpon saudaranya lah Untuk menceritakan semuanya Wah snitching ini Gue tau dia syokan Tapi ya family matter gitu kan Untuk di inner circle aja Kagak anjir Bilang gitu kan ke kakaknya gitu Unik I'm not done yet Pihak hotel udah mulai curiga nih Sama si Hitoshi yang belum check out-check out Dari kemarin malam Udah ditelepon ke kamar juga gak ada yang angkat Diketok juga gak ada yang bukain Terpaksalah pihak hotel ini Harus maksa masuk pakai master key Begitu salah satu staffnya masuk Staffnya ini disambut dengan Pemandangan badan tanpa kepala Yang tergeletak di dalam Betap kamar hotel tersebut Dari sinilah mulai Pihak kepolisian terlibat Dari hasil investigasi dan otopsi Nunjukin kalau korban ini Meninggal dunia tanpa adanya perlawanan Dan disebabkan dari hemorrhagic shock Atau kehabisan darah secara drastis Dalam waktu yang singkat Pihak kepolisian Hokkaido Udah nurunin personel sebanyak 200 orang Untuk menemukan si pelakun Nah dari hasil investigasi mendalam Dan bukti-bukti yang didapetin Terutama dari CCTV hotel Pada tanggal 25 Juli tahun 2023 Polisi nyamperin lah Kediaman atau rumahnya keluarga Tamura Disana mereka bener aja Menemukan potong kepala Hitoshi Yang dicari-cari Sekaligus macem-macem barang bukti Seperti bajunya Hitoshi Yang dipake pada malam hari itu SIM-nya juga Satu buah handphone Dan raincoat Yang udah ada bercak-bercak darahnya Plus beberapa gergaji Yang bunah bawa pada malam itu Sekarang Satu keluarga Tamura ini Udah ditangkap dan ditahan Di kantor polisi Nah the thing is Proses hukumnya ini juga masih berjalan Pihak kepolisian juga belum ada Ngespil banyak lah Karena kasus ini masih dalam proses pendidikan juga Walaupun udah ketemu semuanya ya Obviously they're the murderers Gak cuma kalian aja yang kaget Orang-orang terdekat Rekan kerja Dan tetangga juga pada kaget lah Sama keluarga Tamura ini Terutama si bapak Osamu Si bapak ini dikenal kalem Dan bayi-bayi aja gitu Di lingkungan rumah Ataupun di lingkungan kerja Siapa yang nyangka Coba mereka berencana Buat menggalak kepala orang Manalah si bapaknya itu adalah Pesikiater Makanya itu tadi ya Pesikiater tapi kok Kearifan psikopat And that is it y'all The Tamura Family Case So what do you think guys Drop it in the comment Kalian sama gak perkiranya kayak gue Which is the Tamuranya itu Keluarga Tamuranya yang dibantai Atau the other way around Kalian udah tau Ya gue udah ngetebak Kalo si Tomocannya itu dibunuh And I guess that is it guys Thank you so much for watching me Don't forget to like and subscribe Follow guys Instagram Sasha X Marisa And I will see you when I see you Do not forget Untuk kirim intro kalian Biar kalian sama kayak Miaw Atau dia Konten-konten sebelumnya Dimana gue pake intro Dari subscribers Which I love the most Go ahead Send it to me Dan itu emailnya ada Di description box Lagi-lagi Gue jadi kayak inget-inget lagi Gue pernah ngeliat ada video Yang kameranya ditaruh di WCT Yang di Jepang tuh Ditaruh kameranya tuh di toiletnya Itu apaan sih Yaudah lah anyways Bangunan beti Kalau gak bocang Mukul-mukul tiang Teng-teng-teng Disasatan itu Kalau bang Jemlin pengen gue tempelin Boca-boca kayak gitu Ngedekin dia Ngebully terus Karena tiap hari Kayak Gue langsung Karena PTSD bang Pasnya gue SD Iya Gak ada yang tau tuh subscriber Oh iya Pake coso deh Coso ganteng banget Ya ampun Seperti seorang Pesikopat Eh pesikopat Seperti seorang Pesikopat I've been telling Yo Miaw Kan udah gue bilang kan Gue bakal taruh di konten yang je-jepangan Oke And thank you so much For the intro Kamu tuh VTuber Itu kayak VTuber gak sih So you are VTuber Berarti punya YouTube channel dong Atau Twitch Kalau kamu punya ya Beneran ya Go ahead drop in a comment Aku pin And kamu tuh Instagram accountnya Yang mana sih Let me follow you Oke You are one of the loyal knights Tadinya script writer gue juga pengen ngomong sih Cuma deh kayak malu-malu gitu Miaw Jangan sampe bosen ya Nonton YouTube channel gue Pokoknya temenin gue Sampai gue Satu million atau I don't know When I'm successful later Gue bakalan nonton deh Di dulu deh pasti Jangan-jangan gak nonton nih Udah premiere Pake intronya pula Once again Thank you Miaw Bye-bye Sampai jumpa